DPR RI berharap pemerintah Provinsi Lampung dan pihak terkait dapat bersinergi dengan baik mempersiapkan arus mudik dan pengamanan jelang Natal dan Tahun Baru. Disambut oleh Gubernur Lampung dan Forkom Pindah Provinsi Lampung, Ketua DPR RI melakukan kunjungan kerja terkait persiapan menghadapi hari Natal dan Tahun Baru 2020. Ketua DPR RI Puan Baharani mengatakan Lampung merupakan provinsi yang strategis karena menjadi gerbang pintu keluar masuk Pulau Sumatera. Untuk itu, Ketua DPR RI meminta pemerintah Provinsi Lampung beserta pihak terkait agar bersinergi dalam mempersiapkan arus mudik jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2020. Puan pun berharap pemerintah provinsi bersinergi dengan Forkom Pindah, terutama dengan TNI Polri, dalam menjaga keamanan serta situasi agar tetap kondusif. Dan tentu saja menjadi satu tanggung jawab dari DPR untuk melihat secara langsung ke daerah apa yang sudah dilakukan oleh Gubernur dan Forkom Pindahnya terkait dengan program-program yang kemarin sudah dilakukan dan akan dilakukan. Puan Baharani pun menyoroti tentang pembangunan infrastruktur terkait sarana dan prasarana untuk menunjang kenyamanan bagi para masyarakat yang ingin melakukan liburan maupun perjalanan mudik. Puan Baharani meminta agar infrastruktur yang sudah dibangun bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Yang penting ya itu bahwa harus ada sinergi, kalau sudah ada sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, tugas DPR adalah untuk mengawasi apakah pembangunan itu memang berjalan dan bermanfaat untuk masyarakat yang ada di Lampung. Dari Provinsi Lampung, Dodi Muharam, TVR Palemen, Laporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.